Intro Sampailah di sesi terakhir debat Pilgub Jawa Tengah 2018 Pada segmen ini kita akan memberikan kesempatan pada masing-masing calon wakil gubernur Kalau tadi calon gubernur, sekarang calon wakil gubernur Untuk saling bertanya Untuk pertanyaan diberikan waktu 1 menit Dan dijawab cawagub lainnya dengan durasi maksimal 1,5 menit Kemudian jawaban ditanggapi kembali 1,5 menit Dan ditanggapi selanjutnya 1,5 menit 1, 1,5, 1,5, 1,5 Saya berikan kesempatan pada cawagub nomor urut 1 Untuk mengajukan pertanyaan pada cawagub nomor urut 2 Waktunya 1 menit dari sekarang Mbak Ida, santai-santai sajalah Pertanyaannya sama dengan mas Ganjar, pengennya nyantai aja Suasana lebaran, biar tenang, kondusif Mbak Ida, setelah Mbak Ida beberapa bulan sama Mas Dirman Jalan-jalan di Jawa Tengah, melihat Jawa Tengah Saya ingin bertanya Mbak Ida melihat Jawa Tengah ini Apa sih yang dibanggakan di Jawa Tengah? Melihat kebaikannya di Jawa Tengah itu apa? Yang kedua, tentang pemerintahannya maupun tentang Wisatanya di Jawa Tengah, kondisi di Jawa Tengah Terima kasih Mbak Ida, monggo Baik, waktunya masih ada, cukup Saya berikan kesempatan kepada cawagub nomor urut 2 Untuk menanggapi, menjawab pertanyaan Waktunya 1,5 menit dari mulai Anda berbicara Silahkan Jawa Tengah adalah the truly of Java Jadi kalau ngomong Jawa sesungguhnya adalah Jawa Tengah Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang luar biasa Jawa Tengah memiliki semangat juang masyarakatnya yang luar biasa Yang belum dikelola oleh Jawa Tengah adalah bagaimana Memanfaatkan potensi sumber daya alam Memanfaatkan semangat juang masyarakat Jawa Tengah Memanfaatkan potensi wisata masyarakat Jawa Tengah Itu yang belum dikelola Sehingga posisi yang sangat strategis ini Tidak berdampak strategis bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah Yang perlu didorong adalah Kepemimpinan yang mau melibatkan semua pihak Untuk menjadikan potensi ini sebagai potensi yang berdampak positif Bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah Saya kira kalau dikelola dengan sangat Dengan manajerial yang sangat bagus Kemimpinan yang memberikan teladan Kemimpinan yang mengajak yang menggerakkan seluruh masyarakat Jawa Tengah Saya yakin Jawa Tengah akan menjadi provinsi Yang tidak hanya maju di Jawa Tapi juga akan menjadi provinsi yang maju di Indonesia Tergantung dari kemampuan Kepemimpinan di Jawa Tengah ini untuk mengelola Baik, waktunya habis Terima kasih Saya berikan kesempatan pada Cawagup nomor 21 Menanggapi 1,5 menit dari sekarang Alhamdulillah, wassukurillah Kita harus bersyukur Ternyata Mbak Ida menilai Jawa Tengah itu indah Jawa Tengah potensinya tinggi Maka kemarin kami jalan-jalan di Kabupaten Pekalongan Masyarakat tanya Pak Yassin Kita ingin wisata di Pekalongan ada Punya kali, duwe Pak, ayo kita kelola bareng-bareng Pendidikannya Pak, diperbaiki Ayo kita bareng-bareng Dan tadi disebutkan bahwa IPM di Jawa Tengah rendah Data yang saya baca, Pak Ida Di Jawa Barat itu 89,56 IPG-nya Jawa Tengah 92,22 Jadi data yang dibacakan tadi kok berbeda ya Ini yang perlu kita syukuri Ternyata pembangunan pendidikan di Jawa Tengah Kita baik Tadi disebutkan sama Mas Ganjar Kita punya SMK Provinsi punya SMK 3 Ini bukan omongan kosong Banyak kawan-kawan yang daftar disini Dan itu gratis semua Mulai sakan atau tempat Fasilitas Kita sediakan Terima kasih Mbak Ida Maka Saya berharap Jawa Tengah Mari kita bersyukur Lain sakartum l'azi dan nakum Bersyukurlah Semoga kita mendapatkan terima kasih Baik waktunya habis Terima kasih Saya berikan kesempatan kembali Cawagup nomor urut dua Untuk menanggapi Waktunya satu setengah menit Dari sekarang Jawa Tengah juga memiliki potensi yang luar biasa Batik adalah salah satu potensi yang luar biasa Kami ingin mengangkat Batik Mengangkat Jawa Tengah Tidak hanya menjadi sentral Batik Indonesia Tapi akan menjadi sentral Batik dunia Saya kira kami tidak berlebihan pada kesempatan pilkada ini Kami menggunakan Batik Untuk mengajak masyarakat Jawa Tengah Ini potensi yang harus kita gali Kiblat Batik harus diarahkan ke Jawa Tengah Saya kira seluruh potensi yang kita miliki Harus dikerakkan untuk menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah Agar dengan kemiskinan turun Maka IPM juga akan turun Yang saya katakan adalah IPM Jawa Tengah itu Di bawah rata-rata IPM nasional Termasuk indeks pembangunan gender di Jawa Tengah Di bawah IPG nasional IPM dan IPG yang rendah itu Dilihat dari Ternyata Lamanya belajar masyarakat Jawa Tengah Itu belum sampai sembilan tahun baru Dua kelas satu sampai kelas dua SMP Dengan sumber daya manusia yang seperti itu Rasanya berat kita berkompetisi di era global ini Yang terjadi Jawa Tengah menjadi Pemasok pengiriman tenaga kerja luar negeri yang cukup tinggi Terima kasih Kita berikan aplaus untuk dua Cawagup Dari pasangan nomor satu dan nomor dua Saya akan memberikan kesempatan Saya kembali balik Pasangan Maaf Cawagup nomor urut dua Untuk memberikan pertanyaan Waktunya Satu setengah menit Dari mulai Anda berbicara Satu menit Satu menit pertanyaannya Ghos Yasin yang baik Tadi Ghos Yasin menanyakan tentang Jawa Tengah Bagaimana Sesungguhnya pemahaman saya tentang Jawa Tengah Saya juga ingin mendengar Bagaimana sesungguhnya Program Pak Ganjar Dan Ghos Yasin Terhadap Pengelolaan kawasan di Jawa Tengah Di Jawa Tengah ini Potensinya ada di Panturah Ada di Panselah Yang ingin saya ketahui Apa sesungguhnya problematika Pengembangan kawasan Yang selama ini ternyata Masih ada kesenjangan Kami ingin mendengarkan Program Termasuk pandangan Ghos Yasin Tentang pengelolaan kawasan Panselah Baik Waktunya masih ada Oke Saya berikan kesempatan Cak Wagup nomor urut satu Menjawab Waktunya satu setengah menit Dari Anda berbicara Silahkan Ya Maida Tadi sudah saya sampaikan Mas Dirman Mengatakan bahwa Jawa Tengah belum mengoreksi RTRW Kita sudah membahas RTRW itu Terima kasih Kepada pemerintah Jawa Tengah Eksekutifnya telah mengusulkan Pembahasan rapreda RTRW dan jenasi Itu kita kaji Akan tetapi Masih terkendala Oleh pusat Belum membolehkan Disahkan Insya Allah Mbak Ida Kami akan memperhatikan itu Di kawasan Semarang Kita buat bentuk Untuk kawasan industri Pertanian di selatan Ada Kawasan Soloraya Bahkan Di kabupaten Gerobokan Alhamdulillah Mbak Ida Pertanian kita Bisa kita andalkan Dan Tahun kemarin Mas Ganjar Menolak impor beras Artinya apa Kawasan di Jawa Tengah ini Melimpah Kita tidak butuh impor Pangan kita masih mencukupi Mbak Ida Di kawasan-kawasan yang lain Kita masih menunggu RTRW Kita tidak ingin Mbak Ida Melakukan Selangkah lebih maju Ternyata nanti Bertentangan dengan RTRW Yang dibahas oleh teman-teman kami Di DPRD Provinsi Jawa Tengah Sama teman-teman eksekutif Maka Kita akan menunggu itu juga Mbak Ida Setelah itu dibahas Ditentukan Ayo Kita bareng-bareng Bersama masyarakat Jawa Tengah Kita selesaikan pembangunan Kawasan kita di Jawa Tengah Maturus Bhandwan Baik Waktunya masih ada Saya berikan kesempatan saat ini Pada Cawagup nomor urut 2 Untuk menanggapi waktu 1,5 menit Sebenarnya saya lebih banyak ingin mendengar Konsep Gus Yassin Tentang pengembangan pansela Jadi mohon dijelaskan Gus Apa yang ingin dilakukan dengan pengembangan pansela Cukup Waktunya cukup Baik Masih ada cukup banyak ini 1 menit Cukup Baik silahkan Saya berikan kesempatan Cawagup nomor urut 1 Untuk memberikan jawaban Waktunya 1,5 menit dari sekarang Iya Mbak Ida Terima kasih Jawa Tengah tadi saya sudah sampaikan Bahwa kawan-kawan di Jawa Tengah itu Ingin pembangunan pariwisatanya Bahkan pariwisata kita itu dilirik oleh nasional Karimun Jawa begitu indah Mbak Ida Insya Allah inilah yang akan kita bangun Mbak Ida Kita perhatikan Bahwa Jawa Tengah memiliki potensi yang disebutkan oleh Mbak Ida tadi Potensi pariwisatanya Pertaniannya Inilah yang ingin kita bangun Mbak Ida Dan teman-teman saya ngatakan Ayo kita bareng-bareng Masyarakat Jawa Tengah Kembali ke Jawa Tengah Memotret Jawa Tengah Potensi apa yang perlu dikembangkan Kami gak ingin Jawa Tengah ini dikuasai oleh orang di luar Jawa Tengah Kami ingin Jawa Tengah dikelola oleh rakyatnya sendiri Rakyatnya yang mengelola Kami ingin Masyarakat Jawa Tengah Yang memiliki Jawa Tengah ini Memiliki dampak ekonomi positif Dari potensi yang ada di Jawa Tengah Inilah yang ingin kita kembangkan Mengajak masyarakat Jawa Tengah Untuk membangun pariwisata di Jawa Tengah Terima kasih Masih ada cukup Baiklah Cukup ya Silah Baik Ya sudah lagus Kalau memang jawabannya itu Sudah bu Sudah Sudah cukup Nanti saya akan berikan kesempatan Mohon tertib Baiklah Kita berikan aplaus terlebih dahulu Untuk dua pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur Baik nomor urut satu Maupun nomor urut dua Saat ini kita akan mendengarkan Bagaimana komitmen Masing-masing pasangan calon Untuk menyukseskan Pilgub Jateng 2018 Pertama saya akan berikan kesempatan Bagi paslon Nomor urut dua Untuk menyampaikan komitmennya Waktunya satu setengah menit Dihitung dari mulai Anda berbicara Kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah Yang saya cintai dan saya banggakan Pilkada bukan soal Riur rendahnya kampanye Yang berujung pada aktivitas masif Pencoplosan pada tanggal 27 Juni nanti Pilkada adalah Upaya ikhtiar kolektif masyarakat Jawa Tengah Menyambut perubahan Jawa Tengah Lebih maju lagi Sukses Pilkada Tidak hanya sukses penyelenggaraan semata Sukses Pilkada yang sesungguhnya adalah Terjawabnya kesejahteraan dan kemajuan Bagi masyarakat Jawa Tengah Dan kami berkomitmen Menjadikan Pilkada Sebagai jalan menuju Kesuksesan, kesejahteraan, kemajuan Masyarakat Jawa Tengah Kami berkomitmen Menyukseskan Pilkada yang damai Yang jauh dari kampanye hitam Yang jauh dari fitnah Kampanye yang menghadirkan kedamaian Bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah Kami juga berterima kasih sekali Apabila masyarakat Jawa Tengah Memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami Kami akan menjawab kepercayaan itu Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat Jawa Tengah Lima tahun yang akan datang Kami fokus menurunkan kemiskinan Dalam waktu lima tahun Kemudian enam menjadi enam persen Kemudian menciptakan lapangan kerja Dan yang paling penting Kami ingin mencatrakan para petani Dengan mencabut kartu tanu Baik, waktunya habis Izinkan saya menyampaikan Minelah, Idin, Walfa, izin Mohon maaf, lahir dan batin Waktunya habis Kami tidak bisa melanjutkan lagi Terima kasih Saya berikan kesempatan Paslo nomor urut satu Komitmen terkait Menyukseskan Pilkub Jateng 2018 Waktunya satu setengah menit Dari mulai Anda berbicara Alhamdulillah Wasyukurillah Jawa Tengah harus bersyukur Memiliki pemimpin Yang memberikan teladan Bagi kita bersama Prestasi-prestasi yang banyak Telah diperoleh oleh Jawa Tengah Maka saya mengajak Kepada masyarakat Jawa Tengah Untuk bersyukur Semoga syukur kita menambah Prestasi-prestasi yang telah Berlaku di Jawa Tengah Mas Ganjar, lanjutkan Terima kasih Saya mau menyampaikan terima kasih Kepada partai politik Masyarakat yang sudah sangat Mendukung kondusivitasnya Bilkada Para Kades Para perangkat desa Petani nelayan Mahasiswa Semuanya Aparat keamanan Terima kasih KPU terima kasih Panwas Bawas terima kasih Sudah menyelenggarkan dengan baik Pengamat politik Mengatakan Jawa Tengah ini Tidak asyik Kenapa? Adem Adem adalah kedewasaan politik Yang dimiliki di Jawa Tengah Allah sudah menggariskan kok Allah sudah menggariskan Siapa yang memenang tanggal 27? Tinggal sekarang Mandat rakyat ini Akan diwujudkan Dalam TPS-TPS Maka Rakyat Hari ini boleh melihat Dari seluruh penampilan yang ada Anda bisa memilih Siapapun Boleh milih kami Boleh milih beliau Kami senang saja Siapapun Kami akan Ikuti Untuk kemajuan Jawa Tengah Matunun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waktunya habis Iya Dan kita berikan applause Sekali lagi untuk dua pasangan calon Gubernur Jawa Tengah Nomor urut satu Dan nomor urut dua Sampai disini saudara Debat terbuka Pilgup Jawa Tengah 2018 Terima kasih pada Semua dari Anda Yang telah menyaksikan Acara ini televisi Dan bagi kita semua Yang ada di ruangan ini Sebelum menutup debat Malam ini Kami persilahkan Lima komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah Untuk hadir bersama-sama kami Di atas panggung Dan saya ingatkan Tanggal 27 Juni Datang ke TPS Masing-masing Untuk memberikan suara Anda KPU Provinsi Jawa Tengah Mengingatkan Agar Anda Membawa kartu Tanda penduduk KTP Atau surat keterangan Di hari pemilihan Pada hari Rabu 27 Juni 2018 Pastikan Anda Warga Jawa Tengah Menggunakan hak pilih Anda Untuk memilih gubernur Dan wakil gubernur Yang Anda percaya Dapat membawa Jawa Tengah Menjadi Lebih baik Saya Aiman Wicaksono Terima kasih Selamat malam Jawa Tengah Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton